Assalamualaikum Wr Wb Kemarin saya kasih materi sudah dibaca belum? Atau jangan-jangan belum dibaca ini? Kalau belum dibaca nanti susah ya nerangkan ya Saya harus mulai dari awal lagi Ya saya rasa belum ada yang membaca ya Sebenarnya itu gampang materinya cuma sedikit Dan itu kalau mbak-mbaknya baca Tidak butuh waktu lama buat paham Itu rangkuman kelas 1 sampai kelas 3 pada Oke saya bahas tentang logaritma Sebenarnya logaritma itu adalah kebalikan dengan pangkat ya Kebalikan dengan pangkat Jadi kalau tau 2 pangkat 3 Hasilnya 8 ya Nah kalau logaritma itu dibalik Kebalikan dari bentuk pangkat Bentar Oke 2 pangkat 3 sama dengan 8 Berarti 2 log 8 Sama dengan 3 Ya gini aja logaritma itu Paham gak ini? Ntar jangan-jangan gak paham juga Saya bingung nanti Paham ya? Jadi logaritma itu kebalikan dari bentuk perpangkatan Nah kalau saya tulis 2 pangkat 3 sama dengan 8 Ini sama dengan 2 log 8 sama dengan 3 Artinya 2 ini adalah basis ya Basis 2 Ini kalau gampangannya bacanya 2 Di pangkat berapa hasilnya 8? Misalnya saya belum tau 3 ya Ini 3 saya belum tau Misalnya gini 2 log 8 sama dengan berapa? Nah ini bacanya adalah 2 di pangkat berapa hasilnya 8? Begitu ya Berarti 2 di pangkat 3 Oke saya ulang lagi 3 log 27 Modangan berapa? Oke mbak Ayu menjel 3 Ya benar ya 3 log 27 hasilnya 3 Oke ya Ini dasarnya harus paham Sebelum Beranjak ke rumus-rumus yang lain ya 3 log 27 sama dengan 3 Oke saya ulangi lagi 4 Log 16 Sama dengan 2 ya betul ya 2 oke Sekarang ini sedikit lebih susah 9 Log 3 Sama dengan berapa? Nah ayo Oke 9 log 3 Itu hasilnya adalah Setengah ya Kenapa kok bisa gini? Ini kan cara membacanya seperti ini 9 di pangkat berapa hasilnya 3? Bukan di kali ya 9 di pangkat berapa hasilnya 3? Oke ya Setengah ini bagaimana pak? Kalau 9 pangkat setengah Ini sama dengan Sorry Sama dengan akar 9 ya Ini kan akar kuadrat 2 ini biasanya gak ditulis ya Jadi tulis aja akar 9 ini Berarti hasilnya 3 Oke Sebentar Sudah di misil saya Oke Nah Oke Kita sedikit membahas tentang perpangkatan ya Saya bahas sedikit tentang perpangkatan Oke tadi tentang logaritma Sekarang sedikit tentang perpangkatan Saya pakai Warna hitam saja Lebih kelihatan Oke saya punya 2 pangkat 3 Dikali 2 pangkat 4 Sama dengan Ayo berapa Oke mbak riri Menjam 4 pangkat 7 Yang lain Oke ya Jadi sedikit saya jawab Ini masih dasar 2 pangkat 3 Dikali 2 pangkat 4 Itu sama dengan Oke Mbak Lilingan yang mau menjawab Ya betul Karena ini basisnya sama Apa? Ya basisnya Saya bilang basisnya sama 2 sama 2 Cuma pangkatannya yang berbeda Kalau dikalikan Berarti 2 Ditulis lagi 3 plus 4 Berarti 2 Pangkat 7 Oke bukan 4 ya Bukan dikalikan Tapi tetap 2 Basisnya tetap 2 Oke ya Nah kalau 2 Pangkat 3 Saya pangkatkan lagi 4 Berapa? Atau menulisnya gini Biasanya Bukan gini 2 pangkat 3 Dipangkatkan 4 lagi Berapa asalnya? Gini ya Sama Sama dengan mana mbak? Ya jawabannya langsung saja 2 pangkat 12 ya Pangkatnya dikalikan Jadi kalau bedanya dengan ini Ini adalah 2 pangkat 3 Dipangkatkan 4 Ya Jadi pangkatnya dikalikan Sedangkan yang awal tadi 2 pangkat 3 Dikalikan 2 pangkat 4 Karena basisnya sama Maka Pangkatnya di jumlah Oke Nah itu bedanya Sedangkan kalau Saya tulis Nanti saya pakai warna biru 2 Pangkat 5 Dibagi 2 Pangkat 3 Sama dengan Jadi 2 5 Min 3 Sama dengan 2 pangkat 2 Oke Oke ada lagi Kalau saya punya 2 Dikali 3 Saya pangkatkan 5 Saya pangkatkan 5 Saya pangkatkan 4 aja Gini Dengan Ini sama dengan gini ya Sama dengan 2 Pangkat 4 Dikali 3 Pangkat 4 ya Sama ya Ini persamaan aja Saya cuma memberikan Beberapa contoh Kemudian kalau saya tulis Ya sama Benar Saya tulis 5 Oh sorry 5 Pangkat Oh jangan Oh ya 5 9 3 2 5 932 Saya pangkatkan 0 Hasilnya berapa 1 ya Oke jadi Berapa pun yang dipangkatkan 0 Hasilnya 1 Kalau pangkat min 3 pangkat min 2 Ini sama dengan 1 per 3 ya Gini ya Saya cepatkan aja 3 pangkat min 2 Sama dengan 1 per 3 Ada yang lupa 3 nya Kwadrat Jadi kalau pangkat min ini Artinya dia itu adalah Sebagai penyebut Oke Kalau pangkatnya min Dia jadi penyebut Ya Nah ini beberapa Pembahasan singkat tentang Perpangkatan Oke sekarang Kita kembali lagi Ke logaritma Tadi sudah tahu Logaritma itu adalah Kebalikan dari pangkat ya Nah sekarang Saya akan membahas Beberapa Sifat-sifat logaritma Berapa sifat-sifat logaritma Oke Yang pertama Tadi kan sudah tahu Beberapa Kalau saya tulis Gini Sekarang 7 Log 1 Sama dengan 7 log 1 Sama dengan Berapa Ini Ya 7 log 1 itu adalah 0 ya Paham Paham gak ini 7 log 1 sama dengan 0 Loh Loh Sekarang kalau saya tulis begini 7 pangkat 0 Hasilnya berapa 1 1 1 Tadi kan saya sudah bilang bahwa Log itu adalah kebalikan dari pangkat ya Jadi 7 log 1 Jadi 7 log 1 sama dengan 0 Ini bacanya adalah 7 Pangkat berapa hasilnya 1 Pangkat 0 ya Oke 7 pangkat sama dengan 1 Oke Ini 1 sifat logaritma Berapapun Kalau ada berapa Log 1 Berarti hasilnya pasti 0 ya Oke Kalau Sekarang sifat yang kedua Kalau saya punya 9 Log 9 Sama dengan Di logika saja Log ini kebalikan dari Dari perpangkatan Cara membacanya adalah 9 dipangkat berapa Hasilnya 9 Ya benar 1 ya Log itu gampang Log itu kebalikan pangkat Kalau babanya bisa pangkat Pasti bisa log 9 log 9 sama dengan 1 Benar Nah ini 2 sifat dari logaritma Oke Masih gampang kan Gampang pak Gini aja Ya memang gampang Oke Sekarang saya punya sifat yang lain Nah Ini sifat yang Sebenarnya harus dihafalkan Kalau ini kan bisa di logika ya Ini beberapa sifat yang harus dihafalkan Jadi kalau saya punya misal 2 log 2 log 8 Gini ya Ditambah 2 log Log 4 Ya sama dengan 2 log 8 kali 4 Ini kurung ya 8 kali 4 Kok bisa gitu pak Oh iya Tadi kan perpangkatan sudah tahu ya Perpangkatan tadi Kalau dikalikan Eh kalau Ya kalau dikalikan berarti Pangkatnya di jumlah ya Sama Ini kan Cara membuatnya 2 pangkat berapa Hasilnya 8 2 pangkat berapa Hasilnya 4 Berarti yang di jumlahkan adalah pangkatnya Jadi ini Dan ini Hasilnya adalah pangkatnya 2 log 8 Hasilnya 4 ya Oh sempat sorry 3 Ya Ditambah 2 log 4 2 ya Berarti 3 plus 2 Sama dengan 5 5 ya ini ya Nah ini kalau sama dengan 2 log 32 2 pangkat berapa Hasilnya 32 5 ya Nah sama kan Nah jadi intinya Kalau bisa perpangkatan Pasti bisa log Pasti bisa log Jadi 2 pangkat berapa Hasilnya 8 2 pangkat berapa Hasilnya 4 Yang di jumlah adalah pangkatnya 3 dan 2 Berarti Sama dengan 2 log Ininya saya kali 8 kali 4 ya Mau dihafalkan boleh Tadi coba ini ya Sebentar Saya ulang Ini loh 2 pangkat 3 Kali 2 pangkat 4 Hasilnya 2 3 Ditambah 4 ya Nah sekarang log Kebalikan dari pangkat 2 log 8 Ditambah 2 log 4 Ditambah 2 log 4 Maksudnya 2 log 8 Kali 4 2 log 35 ya Kalau beda Nggak bisa mbak Kalau beda Nggak bisa Logikanya adalah Seperti ini Ini kan Ini kan 2 Pangkat berapa 8 ya Ini 2 Pangkat berapa 4 Ya kan Nah kalau ininya bukan 2 Berarti ini Nggak mungkin Saya tulis 2 kan Jadi ini hanya berlaku saat Basisnya Basis yang ini Itu sama Baru bisa dibuat Seperti ini Kalau nggak bisa Nggak bisa Nah itu sama dengan Seperti ini Kalau saya kasih 2 pangkat 3 Kemudian ditambah Dikali ya Dikali 3 pangkat 4 ya Apakah ini sama dengan 2 pangkat 7 Salah ya Nggak mungkin ya Karena ini 2 Ini 3 Nggak bisa Gitu ya Kalau basisnya berbeda pak Ya dihitung biasa Dihitung biasa Ya dijadikan gini Log itu kan nanti Kalau disoal itu Hasilnya Bilangan bulat seperti ini Misal Ditanyakan 2 log 8 Ditambah 2 log 4 Hasilnya berapa Kalau nggak ingat rumusnya Tinggal di log 2 log 8 Berapa 3 kan 3 2 log 4 2 Berarti 3 tambah 2 5 Sudah sama Rumus ini akan digunakan Pada saat Kasus-kasus spesial Nanti Di soal ada Untuk kasus spesial Kalau kasus yang Guampang gini Nggak usah Nggak usah Nggak usah diingat-ingat ini 2 log 8 Ya 3 2 log 4 Ya 2 ya Berarti hasilnya 5 Sudah beres Jawabannya ini 5 Ini nggak usah diperhatikan Yang sebelah sini Yang belakangan ini Nggak usah Perhatikan yang sebelah kiri Oke ini satu contoh Sifat dari logaritma Oke saya Tambahin contoh lagi Dari logaritma Yang perpangkatan Saya hapus ya Kalau saya punya 2 log 8 Dikurangi 2 log 16 Ya sama dengan 3 kewangan 4 Minus 1 Terapa yuk hasilnya Minus 1 Ada suara-suara Di belakang saya Minus 1 Oke jawabannya Minus 1 ya Jadi 2 log 8 Itu kan hasilnya 3 ya Dikurangi 4 Dengan minus 1 Nah ini kalau bisa Pakai rumus cepat Bukan rumus cepat sih Sebenarnya Sifat siwa dari logaritma Ini sama dengan Kalau saya tulis 2 log 8 Dibagi 16 Kan kebalikan dari Pangkat ya Tadi kan kalau pengurangan Itu berarti Dibagi ya Berarti 2 log 8 Minus 2 log 16 Sama dengan 2 log 8 per 16 2 log setengah Sama dengan Minus 1 ya 2 pangkat berapa Sini yang setengah Minus 1 Oke Ini beberapa sifat Dari logaritma Ada lagi sifat Logaritma Seperti ini Ntar Saya garis Yang sering Kepakai ya Oh ini Yang sering Kepakai Saya kasih 3 ya 3 Log 3 log 3 pangkat 4 Sama dengan Ada suaranya Gomba Eh 3 Log 3 pangkat 4 Kalau ini bisa Saya akan langsung Membawa soal Ada video ya Ada yang bisa Kalau bisa Saya bahas Soal langsung Ini rumus Yang sering Eh ini Sifat dari logaritma Yang sering dipakai Di dalam soal Jadi harus ingat Oke 3 log 3 pangkat 4 Itu sama dengan Gini 4 Log 4 ini Dikali 4 ini Dikali Dikali 3 log 3 Ya ini sama dengan 4 Dikali 1 Hasilnya 4 Ya ini sifat logaritma Jadi kalau ada Berapa Log Berapa Pangkat Berapa Itu sama dengan Pangkatnya yang ini Itu diturunkan Diturunkan Di depan Menjadi dikali Dari Ini log Ini tetap ya Sifatnya seperti ini Jadi kalau ada contoh gini Kalau ada 3 log 3 pangkat 4 Ya jawabannya cuma 4 Pangkatnya aja yang diambil Karena Karena kenapa Karena dari yang Pangkat Ini Nah ini 3 log 3 kan pasti 1 Kalau basis Dan log Ini sama Berarti langsung aja Pangkatnya yang diambil Tuh bukan gitu Mbak Yuk Ya bisa gitu sih Tapi kan susah Kalau 3 log 81 Berapa Mbak Yuk harus Ya Gue harus memangkatkan 3 dulu Baru Dijenikan Susah Ini sifatnya Langsung 3 log 3 pangkat 4 Pangkatnya langsung Diambil Karena ini sama 3 log Tapi sebenarnya Gini membacanya 3 log 3 pangkat 4 4 nya Ditaruh di depan Dikalikan Dikalikan dari 3 log 3 Jadi kalau Saya kasih contoh Yang berbeda Misal gini 3 log 9 Pangkat 2 Nah ini berarti Sama dengan 2 nya diturunkan Di depan Jadi dikali ya Dikali 3 log 9 Ini 9 nya Berarti sama dengan 2 kali 2 Nah dengan 4 Waduh Ini sudah lupa Nanti Ya Gini ya Jadi membacanya Sama Kebetulan Yang atas ini Case nya Kasusnya ini 3 log 3 Sama Jadi tidak usah Direken Ambil pangkatnya Bacanya adalah Pangkatnya Diturunkan Kemudian Dikali 3 log 9 Kalau yang ini ya 2 nya diturunkan 3 log 9 Jadi bentuk ini Tetap Yang pangkat Log ini tetap Sorry Ini Ini tetap Ya 3 log 9 3 log 9 Tetap Pangkatnya Diturunkan Jadikan kali Kebetulan Karena ini Tidak sama 3 log 9 Karena tidak sama Maka dihitung 3 log 9 Adalah 2 ya Jadi 2 kali 2 Sama dengan 4 Nah kalau yang sama Kanti Kalau yang sama Berapa log Sama dengan 1 ya Pasti ya 3 log 3 2 log 2 4 log 4 5 log 5 Hasilnya pasti 1 Oke Ingat Oke Pelan-pelan Diingat-ingat dulu Sudah Oke Saya akan lanjut lagi Waduh Waduh Kok ingat sekarang Besok gak tau Ini Ini kayak matematika Ini yang jarang Dipelajari ya Pelajarannya susah Atau memang Saya yang gak Bisa ngajar ini Akutnya saya Gak bisa ngajar Oke Saya gak susah Sifat lagi Yang sering dipakai Dalam logaritma Sebenarnya Sebenarnya banyak Mbak Tosbul Saya gak bisa Pakai otak Gak bisa mbak Apa caranya Mas otak Mbaknya segede gitu Mas otak kan Otaknya kecil Gak cukup Mbaknya Mas otak ya Oke ya Lanjut Tidak Tidak Jangan bilang Lupa mbak Bilang bisa Pasti bisa ya Ini satu sifat lagi Yang sering dipakai Dalam logaritma Yaitu Kalau ada pengalian Gini 2 log 3 Eh 2 log 3 2 log 4 Kemudian 4 log Dikali ini ya Sorry Ini dikali ya Dikali 4 log 16 Ini Sama dengan 2 log 16 Jadi ada 2 log berapa Dikali berapa log berapa Dan Ininya sama Syaratnya tadi dikali ya Sebelumnya syaratnya dikali ya 2 log 4 Dikali 4 log 16 Sama dengan 2 log 16 Gimana caranya pak 2 log 4 Dikali 4 log 16 4 nya ini kan sama 4 logaritma nya ini sama Basisnya ini sama Nah ini Langsung dihilangkan Diganti 2 log 16 Ini sifat yang sering dipakai Dalam logaritma ya 2 log 4 Saya buktikan rumusnya 2 log 4 Berapa 2 ya Dikali 4 log 16 2 ya Sama dengan 2 log 16 Berapa 4 ya Sama kan Kalau di jumlah Tidak bisa Tidak bisa Contohnya seperti ini 2 log 8 Kemudian Oh maksudnya Kalau ditambah Ditambah maksudnya gini 8 log Lampat ya Gini ya Ini sama dengan Eh ditambah ini ya Maksudnya Mbaknya ditambah Tidak bisa Kalau ditambah Tidak bisa Tidak bisa Dipakai sifat yang sama Tadi yang di atasnya Tadi Pakai yang ini ya Eh mana tadi Yang di jumlah tadi Oh ini Kalau dikurangi tadi ya Kalau di jumlah tadi Di papan sebelumnya Oke 2 log 8 3 S2 5 ya Loh kenapa Padahal ini 6 Kalau ini dihitung kan Ini sama ini 6 Berarti tidak sama ya Nah ini berarti Membuktikan bahwa Kalau di jumlah Tidak bisa menggunakan Rumus Gini Ini tidak bisa ya Tidak bisa Berarti ini Salah ya Oke sebelum saya jauh Mbak-mbaknya yang ada Di TIP ya Kebanyakan kan di TIP ya Saya tahu Matematika susah Kalau misal ini mbak Sorry Ini selingan ya Selingan aja ya Kalau misal saya tanggal Tanggal 20 Misal Misal aja Tanggal 20 Maret Saya bisa ke TIP Saya ngajar sendiri Wes maksudnya Tidak ikut kelasnya KDI Kira-kira mbaknya Bisa kumpul Tidak Yang di TIP ya Saya luangkan waktu Insya Allah Tanggal 20 Kalau 27 Saya tidak bisa 27 Saya tidak bisa Karena 27 Kan Ada Tryout kan 27 Kan ada Tryout Kalau tryout Ya percuma Saya datang ke sana Mbaknya juga Tetap aja Gak bisa Maksudnya Kalau sudah tryout Kan gak mungkin Saya ngajar Karena waktunya Sudah kesita tryout Begitu maksud saya Saya 20 Itu Ada acara Ke TIP Kalau saya Bisa Jadi saya berangkat Ke TIP Sekalian Ngajar Kalau Tidak bisa Ya sudah Tidak apa-apa Kalau banyak Yang kumpul Saya Insya Allah Berangkat Kalau tidak ada Tetap Saya kasih online Oh ya Liburnya Liburnya Sebulan sekali 27 Ada tryout Mbak Saya tetap aja Gak bisa Maksudnya Mbaknya kan sudah Tryout Tiga Pelantap pelajaran Ya sudah Buat tryout Tidak apa-apa Kalau bisa Saya menawarkan diri Oke Tadi sedikit Intermezzo Oh ya Selamat datang Cika Ya Sinyalnya mungkin Susah ya Tidak apa-apa Saya itu Pengen ngajar Gitu loh Karena Saya tahu Matematika Susah Oke ya Nanti Dilanjut lagi Kalau Sendirilah Privat Nanti Oke Lanjut Jadi Kita coba Bahas soal Ya Kita coba Bahas soal Yang bawah Mana Ini Ini Saya ulangi lagi Oh ya Wih Saya ulangi lagi Oke Jadi Kalau ada Siwat logaritma 2 log 4 Dikali 4 log 16 Sama dengan 2 log 16 Oke Kok bisa gitu pak Ya bisa Kalau dihitung manual Dihitung manual itu maksudnya Dihitung sendiri-sendiri 2 log 4 itu kan 2 4 log 16 itu kan 2 2 kali 2 4 2 log 16 juga 4 Sama kan Nah Rumus ini Sifat ini Berlaku jika Logaritma yang ini Dengan basisnya ini Sama Sama-sama 4 Jadi Ini Anggap aja dicoret Anggapannya 2 log 4 Dikali 4 Log 16 4 nya dicoret Tinggal 2 log 16 Seperti itu Oke kembali lagi Oke gak usah dibaca di Intermesodon 2 log 16 Oke Paham semua Oke ya Ini beberapa rumus-rumus Yang sering dipakai Dalam logaritma Itu Nah nanti tinggal Oh enggak Yang 2 log 8 tadi itu ada pertanyaan Mbak Yu Pak gimana kalau kasusnya ini gak dikali Ini gak dikali Tapi ini di jumlah Apakah bisa Jika ininya sama 4 Ini apa Numerusnya Yang dicari logaritmanya Dengan basisnya ini Sama Kayaknya tapi di jumlah Apakah bisa menggunakan sifat ini Enggak bisa saya katakan Seperti itu Karena Coba ini contohnya 2 log 8 Ditambah 8 log 64 Ya kan 2 log 8 berapa 3 ya 8 log 64 2 3 tambah 2 5 Nah kalau saya pakai Sifat seperti ini kan 8 sama 8nya Saya coret Tinggal 2 log 64 2 log 64 sama dengan 6 ya 2 pangkat berapa Hasilnya 64 6 ya 2 pangkat 6 Berarti gak sama Berarti sifat ini Tidak bisa digunakan Oke Contoh saja Jadi hanya Digunakan yang Atas ini saja ya Oke paham Nah Sekarang gini Ini mungkin banyak Yang gak tau Tau gak Tau gak Tau gak ya Log Sebentar mbak Ini saya kasih contoh ya Log 100 Berapa Log 100 Kalau log Log 10.000 Ayo Eh jangan Yang atas Yang bawah Log 10.000 Mbak Ayu tadi Log 100 Kegampangan Log 10.000 Berapa Ya ayo Berapa Gak boleh Pakai Colocator Ya ini 10.000 Log 10.000 Log 10.000 Jawabannya Berapa Bumbar Riri Ini jawab Pak Pak Nanya soalnya Bumbar Riri Jawab 10.000 Oke berapa Nggak ada yang tau Loh kok Nggak ada yang tau Lupa ya Jawabannya adalah Ya Satu Dua Kembali Ini kan 100 A log A Satu Loh ini Ini log 10.000 Kalau tadi kan gini Tadi kan saya tulis Misal Dua Log Dua Sama dengan Satu Bener Nah Nah kalau Log 10.000 Nah Mbak Toksbol Tumpen Jawab Pinter Mbak Toksbol Empat jawabannya 100 Buat Mbak Toksbol Tuh Tuh Kok bisa Empat Pak Kalau Nggak ditulis Basisnya Ini kan Basisnya Nggak ada nih Nggak ada kan Tadi kan ada Ini 2 log 2 ya Ada basisnya 2 ini Tapi ini Nggak ada Berarti Ini tuh 10 10 ya Kalau nggak ada Basisnya Itu 10 Berarti 10 Pangkat berapa Hasilnya 10.000 Empat Ya Ini mungkin Lupa ini Jadi kalau nggak saya tulis Nggak ada Disoalnya Nggak ada Berarti itu artinya 10 ya Oke Paham Kalau saya tulis gini Contoh ya Ini contoh nih Kita kasih contoh Sebelum bahas Soal yang lebih rumit 2 Log 10 Dikali Log 9 Log Kok 9 Angkanya yang ngele 8 Yang dengan Oh Yawis Paham Berarti 2 log 8 ya 3 Bener 3 Oke Paham semua kan Kalau ini paham Kita akan membasis Kesel Tentang logaritma Gue mampang kok ini Logaritma ini Daripada yang fungsi Kwadrat loh Fungsi kwadrat Lebih susah Oke ya Kita membahas tentang Soal Loh kok 3 Oh Mau saya hapus Oke mbak Rizalia Tadi kan sudah saya bilang Disini 2 log Ini ya Contohnya nih ya 2 log 4 Dikali Titik ini dikali ya 2 log 4 Dikali 4 log 16 Sama dengan 2 log 16 Caranya adalah Jika Logaritma yang dicari ini Dengan basisnya ini Angkanya sama Maka itu sama dengan Dihilangkan Jadi 2 log 16 Contohnya seperti ini Ya kan 2 log 16 Nah Sama dengan ini 2 log 10 Dikali log 8 Itu sama dengan Kalau nggak saya tulis Angkanya kan ini Sama dengan 10 Ya kan Berarti 2 log 10 Dikali 10 Sama dengan 2 log 8 Ini kan 10 sama 10 Berarti 2 log 8 Sama dengan 3 ya Oke Cek suara Ada kok mbak Oke Oke paham Mbak Rizalia tadi Oke ya Cika Gimana Cika Masih ingat kan ini Nggak pernah ketemu Cika Saya di kelas jarak masuk Karena susah masuk ya Mungkin ya Waalaikumsalam Mbak Wiwi Wah selamat datang Tumben malam sekali Oke Lanjut Pembahasan soal Mbak Wiwi sudah paham ya Ini logaritma Saya membahas logaritma Ini Ya Mbak Wiwi masih ingat kan Tuh lupa Ya sudah Oke ya Saya brief sebentar Buat Mbak Wiwi ya Biar paham nanti soalnya Jadi Nanti tentang sifatnya Ini ikut di soal aja Tapi saya bahas Dasarnya Saya ingatkan lagi Logaritma itu kebalikan Dari pangkat Jadi kalau ada Saya tulis 2 Pangkat 3 Sama dengan 8 ya 8 ya 8 ya 8 ya 8 Nah Ini Sama dengan Saya tulis 2 log 8 Sama dengan 3 Cara membacanya adalah Kalau 2 log 8 ini Ibaratnya 2 pangkat Berapa Hasilnya 8 Begitu Logaritma itu Kebalikan dari pangkat Kalau 2 pangkat 3 Sama dengan 8 ya 2 pangkat berapa Hasilnya 8 3 Wih Cuman itu mbak Nanti Untuk sifat-sifatnya Bisa ngikut di dalam soal Ya Dipahami ini aja ya 2 log berapa Sama dengan 8 Berarti 2 Sama dengan 3 Oke Kita pembahasan soal Nah Tadi soal-soal saya Oke Yaps Kelihatan kan soalnya Bisa di zoom ya Di zoom sendiri Oke Oke Nah ini soal-soal Logaritma Bentuk pangkat yang sesuai Dengan bentuk logaritma Jangan lihat Pembahasan ya Jawabannya apa? A, B, C, D, E Dengan teori dasar tadi Yang sudah saya kasih Oke Jawabannya A Benar Oke 5 log 25 Sama dengan 2 Itu sama dengan 25 Sama dengan 2 pangkat 5 Ya Loh Kok gitu? Benar enggak? Benar enggak? Benar enggak? Salah ya Tadi kan saya tulis Kalau 5 log 25 Ini sama dengan 5 pangkat berapa Berarti ini sama dengan 5 pangkat berapa Ini ya Saya lingkat 5 pangkat berapa Sama dengan 25 Berarti pangkat 2 Begini ya Berarti jawabannya yang D Oke Gampang kan? Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Nomor 2 Ayo Permudian 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 nomor 2 ini karena merasakan gempa gak ada tuh tainan gak ada tainan waalaikumsalam selamat datang ayo nomor 2 itu api mbak Iwi jawabannya gak yang lain mbak Iwi gak anak ah nomor 2 nomor 2 mbak mbak Amini denger suara saya ya saya lagi gak ngomong saya nanya ke nomor 2 oke saya bahas nomor 2 2 log 32 sama dengan 2 B yang di depannya apa ini biasanya kalau gak B aja ini bacanya kan gini tuh oh ya mohon maaf ya dengeran saya habis kerja soalnya belum sempat makan jadi gini bacanya 2 2 pangkat berapa hasilnya 32 kalau disoal berarti 2 di pangkat 2P hasilnya 32 ini sama dengan 2 di pangkat 2P sama dengan 32 32 begini paham kan sama dengan yang tadi nomor 1 ini kan bacanya 5 di pangkat 2 hasilnya 25 5 pangkat 2 hasilnya 25 yang basis basis itu yang di sebelum log ini mbak sebelum log yang angka kecil ini ini pasti yang akan dipangkatkan berarti 2 sama dengan yang hasilnya itu adalah pangkat dari logaritmanya jadi 2 di pangkat 2P sama dengan 32 di belakangnya log ini hasilnya oke saya kasih contoh disini deh nanti kalau ya A jawabannya A saya kasih contoh sebelum beranjak lebih jauh ya kayak ini tadi loh 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya sepaham kan 2 pangkat 3 pasti hasilnya 8 ini sama dengan saya tulis 2 log 8 sama dengan 3 artinya dalam membacanya 2 di pangkat berapa hasilnya 8 berarti 2 di pangkat 3 hasilnya 8 yang angka kecil sebelumnya log ini itu adalah yang ditaruh di bawah ini saya kasih warna merah ya 2 itu ini ya 8 itu ini 3 itu ini ya pangkat sama log ini kebalikan oke saya akan kembali ke soal ketiga 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 perlindungan dip berapa? nomor 3 untukmu aku akan bertahan dalam gelap takanku lanjutin liat ngeyok jadi back sound jadi back sound lanjutin gapapa? nomor terganggu yang lain bagaimana? yang lain bagaimana? apakah betul A atau yang lain? yang lain bagaimana? jawabannya adalah jawabannya A tulis kali jadi kan 7 pangkat min 2 sama dengan 1 per 49 sama dengan 7 log 1 per 49 sama dengan min 2 paham? yang lain paham gak? nanti tambah pusing lagi baru nomor 3 nomornya sampai 100 ini nomornya itu enggak ya enggak sampai sih sebelum tambah pusing nanti selanjutnya ya tadi nomor 1 sampai 3 itu cuma dasar dasar tentang logaritma ya nah sekarang nomor 4 nomor 4 saya kasih hints nomor 4 tadi kan saya sudah jelaskan bahwa kalau basis sama misal contohnya seperti ini 2 eh jangan 2 eh jangan 2 contohnya ini 3 log 9 ditambah 3 log 27 ini sama dengan 3 log 9 kali 27 begini begitu juga kalau pengurangan kalau pengurangan kalau pengurangan ini dikali pengurangan berarti ini dibagi 9 per 24 eh per 27 ya ini hints atau hints apa clue betunjuk betunjuk untuk mengerjakan soal nomor 4 nah kalau soal nomor 4 ini kan sebenarnya bisa gampangannya kan gini pak ini bisa di manual satu-satu bisa 2 log 4 berapa 2 ya 2 log 10 nggak bisa bingung 2 log 10 nggak temu kalau dihitung manual kalau nggak pakai kalkulator ya 2 log 5 nggak bisa kalau nggak pakai kalkulator ya jadi fungsi dari rumus ini sebenarnya adalah mengantisipasi adanya logaritma yang kita tidak bisa hitung langsung kalau ini kan 3 log 9 bisa dihitung langsung 3 ya 3 log 27 eh 3 log 9 2 sorry 3 log 27 3 ya berarti sama dengan 5 nggak usah dikali seperti ini ketemu jawabannya 5 tapi kalau ini nggak bisa oke banyak yang bilang jawabannya E mari kita selesaikan secara bersama-sama saya pakai warna apa yang nanya biru aja deh ee nah ini caranya seperti apa sama dengan 2 log ini kan lihat basisnya kan sama semua 2 2 2 sama semua pak ya langsung aja 2 log saya kasih kurung 4 dikali 10 kan ini 4 ditambah 10 ya 2 log 4 ditambah 10 berarti dikali kemudian kan dikurangi berarti dibagi 5 begini berarti 2 log 8 benar sama dengan 3 berarti jawabannya E betul sekali betul sekali buat Mbak Wi dan Mbak Rizalia tadi oke oke paham yang lain paham udah nih oke paham yang lain tadi ada Mbak Santi Mbak Ayu Mbak Lingling Ana Mbak Toksbul Mbak Riri Cika Mbak Amini ini lho 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 Mbak Wi sudah jawab lho bojar soal ku hehehe ya wis nomor 5 sekalian nomor 5 nomor 5 berarti 2 log 4 8 per 3 sama dengan 2 log 6 16 4 jawabannya adalah B ya paham masih gampang ini soalnya yang kegampangan apa Mbak Mbaknya yang pintar ini kayaknya Mbak Mbaknya yang pintar deh dan soal saya kegampangan Cik sebelum jauh paham gak ini yang lain gimana suaranya nih oh ya ntar iya Mbak Wi apa ada yang mau ditanyakan kah atau mau mencatat cepet 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 lari lho Mbak risalnya sudah jawab C nomor 6 bocor ya wis gak apa-apa yang lain boleh mengoret-ngoret dulu menjawab dulu boleh gak apa-apa nanti nanti saya bahas tenang saja diteruskan sampai akhir enak apa-apa iya udah Pak thing 16 dari mana ini tampak ini lho, 48 dibagi 3 saya tulis di sampingnya 2 log 48 dikurangi 2 log 3 soalnya kan gitu ini sama dengan 2 log 48 dibagi 3 jadi dibagi 48 bagi 3, 16 2 log 16 4 ini bacanya 2 pangkat berapa sama dengan 16 begitu oke ya, saya turunkan ke nomor 6 ya ada yang masih nyatet? tidak ada ya kalau masih nyatet dibilangnya oke, nomor 6 nomor 6 kok jawabnya C semua cuma anggir 65 log 25 sama dengan 2 ya, wis winter nomor 6 betul jawabannya jawabannya tuh, C Mbak Ayu C, ya benar kita pikir D tadi oke, jawabannya C kita bahas sedikit 5 log 50 per 2 ya berarti sama dengan 5 log 25 dengan 2 oke oke nomor 7 hayukon yow mbak Rizaliya nanya sampai jam berapa pak sampai jam berapa ya jam 12 ya tidak ya habisnya lah sampai jam 1 pagi tidak apa-apa sak ngantuk emuriti dan guru kalau sudah ngantuk tidak kuat tidak apa-apa ya mau ngantuk mau diapakan lagi orang ngantuk tidak bisa dipaksa ini habis kerja oke nomor 7 ya sedikit selingan ya saya tuh hari ini suibu banget tadi tadi mohon maaf saya posting agak telat 9.10 ya baru masuk kelas saya tadi pagi buat materi ini buat ngajar terus siang udah rapat sama profesor tadi saya tuh pulang kerja malam pulang kerja jam 9 di restoran ya nyuci-nyuci piring sekarang ngajar langsung jadi mohon maaf tadi saya denger saya makan ya barusan makan saya iya saya kerja di restoran juga mbak enggak di sini masih sekitar 100 sampai 120 kalau di Taipei mungkin ya 150 ya iya mbak di Tainan murah mbak restoran rata-rata segitu karena angkos hidup di Tainan juga murah ya satu piantang 50 cuman kalau di Taipei piantang 50 enggak dapet ya iya di sini piantang 50 dapet tapi buat saya 50 masih kemahalan mbak masak sendiri saya tiap hari buat saya kayak sedikit intermezzo ya saya masak sendiri tiap hari karena ya itu tadi biar makannya banyak loh ngawur saya bisa masak masak sembarang kalir soto rawon lode kari suami daman ini kurang apa nanti istrinya enggak usah masak berarti loh sayang kerja sayang masak cuci piring bisa loh semuanya bisa oke lanjut nomor 7 biar enggak ngantuk tadi ya intermezzo sedikit toko indoh ada tapi enggak jual makanan jualnya bahan makanan bahan impor nomor 7 saya belum menjawab juga 8 log 4x kali 4 sama dengan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam sebenarnya saya sudah menjawab sih ini jawabannya oke nomor 7 nomor 7 atau masih belum paham nomor 7 kebutuhan yang mana begini isa squash tape what squash tape for what you know squash tape tape ia i don't know if you said squash tape squash tape be transparent run yeah squash but this is S cover okay hmm i Oke, nomor 7 ya, saya kembali sambil kuku Nomor 7 itu seperti ini Polpen hitam, eh biru Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa Tuh, CC Iya, iya, iya Oh Kalau saya tulis 8 Log 8 Ini 8 ya 2 berkintip ya Nah, ini 8 log 8 pangkat 3 min X Itu sama dengan 3 X 3 min X, sorry Tadi sebelumnya, Mumbawi belum masuk ya Tadi kan saya bilang bahwa Kalau adalah berapa log berapa pangkat Itu pangkatnya diturunkan Jadi ini sama dengan 3 min X Ini loh, ini sama dengan 3 min X Dikali 8 Log 8 Paham gak? Jadi 8 log 8 Sama dengan 8 log 8 pangkat 3 min X Ya, sama dengan 3 min X Kali 8 log 8 Empatnya mana, Mbak? Belum, Mbak Saya masih bahas ini loh Saya masih bahas 3 min X ini Kenapa saya jadikan 8 log 8 pangkat 3 min X Karena saya pengen Yang sebelah kiri Ini kan basisnya 8 ya Basisnya yang ke-8 ini loh Soalnya yang kiri ya 8 log 64 pangkat X Kali 4 Gitu Sedangkan yang kanan kan gak ada lognya Nah, biar Saya dapat X Maka Saya harus membuat Yang sebelah kanan ini Ada logaritmanya Saya harus membuat Yang sebelah kanan ini Ada logaritmanya Caranya apa? Saya kasih logaritma 8 log 8 pangkat 3 min X Tidak apa, kok bisa 8 log 8 pangkat 3 min X Ini 8 log 8 pangkat 3 min X Ini sama dengan 3 min X Kenapa? Kenapa sama dengan 3 min X? Karena saat 8 log 8 pangkat 3 min X 3 min X-nya ini turun ke depan Dikali 8 log 8 Sifatnya logaritma Logaritma itu kan sifatnya gini Kalau saya punya 2 log Ini contoh ya 2 log 3 3 pangkat 5 Contoh ini ya Ini sama dengan 5 Dikali 2 log 3 Kalau saya punya 2 log 3 pangkat 5 Artinya adalah 5 Dikali 2 log 3 5 pangkatnya ini turun ke depan Terus dikali 2 log 3 Sama dengan ini Saya kasih 8 log 8 8 log 8 itu berapa? Saya 1 kan 1 kan Nah berarti kan Kalau saya tulis 8 log 8 pangkat 3 min X Berarti sama dengan 3 min X kan Ini kan 1 Kalau 1 berarti ini kan sama dengan dicoret Ya jadi awal mulanya Ide-nya Ide-nya adalah Saya harus membuat yang sebelah kanan ini Menjadi sama Sama ada lognya Sama ada lognya Sama lognya gitu loh Punya log juga Punya log Basisnya harus sama Berarti 8 log kan 8 log Ya Biar nilainya ini tidak berubah Berarti saya kasih 8 log 8 pangkat 3 min X Kan teorinya Logaritma kayak gini kan 8 log 8 pangkat 3 min X Sama dengan 3 min X Dikali 8 log 8 Berarti kan tetap 3 min X kan Berarti nilainya tidak berubah kan Nah berarti saya boleh dong Lulis dengan 8 log 8 pangkat 3 min X Boleh ya Nah karena boleh Maka saya langsung bahas disini Ini tadi saya ingin menjawab disini Kan soalnya ini tadi Kemudian Saya buat 8 log 8 pangkat 3 min X Ya kan Nah karena ini sama-sama 8 log kan Yang kiri 8 log Kurungnya ini tadi Sama dengan 8 log ini 8 pangkat 3 min X Karena sama 8 log Berarti kan sama nilainya Berarti lognya saya hilangkan Set Lognya saya hilangkan Berarti nilainya ini dan ini sama 6 4 pangkat X kali 4 Sama dengan 8 pangkat 3 min X Oke Paham ya Nah Dengan demikian 6 4 pangkat X Ini bisa saya kecilkan Menjadi 2 Biar basisnya sama Biar sama-sama 2 6 4 X bisa jadi 2 Pangkat 6 Pangkat 6 64 ini kan 2 pangkat 6 Karena 2 pangkat 6 Masih di pangkat X lagi X Ya Dikali 4 2 pangkat 2 Sama dengan 8 3 min X 8 pangkat 3 min X Ini kan sama dengan Saya tulis 8 pangkat 3 Per pangkatan loh Karena min pangkatnya Berarti 8 Min X Oh Karena sudah dibawa ya Sorry Karena sudah dibawa Minnya hilang Kan 8 Pangkat X kan C Angka 4 yang mana Ini Soal ini Angka 4 ini Barisnya Bawah Empatnya mana lagi Ini 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 2 pangkat 2 Jadi 2 pangkat 2 Jadi semua basisnya Saya jadikan 2 Biar sama Ya Jadi yang 64 Saya jadikan 2 pangkat 6 Kemudian di pangkat X Ini kan 64 pangkat X Kemudian Yang 4 Saya jadikan 2 pangkat 2 8 pangkat 3 min X Sama dengan 8 pangkat 3 Per 8 pangkat X Ya Bener kan? Paham? Nah 2 pangkat 6 Di pangkat X Itu kan sama dengan Pangkatnya dikali Per pangkatan tadi loh Ya kan? Berarti 2 pangkat 6 X Nih 2 pangkat 6 X Karena dikali 6 kali 6 X ya Tetap 2 pangkat 2 8 pangkat 3 Per 8 pangkat X Oke Kemudian Saya sederhanakan 2 pangkat 6 X Tetap ya 2 pangkat 2 Lupa ini kok bisa muncul 8 X Yang sebelah kanan ini kan 8 pangkat 3 Per 8 pangkat X Biar gak ada pecahan Maka Yang sebelah kanan Saya kali 8 X 8 pangkat X Tak taruh sebelah kiri kan Jadi 8 pangkat X Kan jadi 8 per 3 Dari sini ke sini Paham gak? Dari sini Merubah pecahan ini Menjadi bentuk ini Paham gak? Paham ya? Kan ini kan dikali 8 pangkat X Ini juga 8 pangkat X Jadinya ketemunya ini ya Oke Karena sudah Jadi Gak ada pecahan ya Maka 8 nya juga Saya ubah jadi 2 8 itu kan 2 pangkat 3 Ya kan? 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 Berarti kalau 8 pangkat X Maka sama dengan 2 pangkat 3 Di pangkat X Berarti 2 pangkat 3 X Ya jadi 8 X sama dengan 2 pangkat 3 X Oke Nah 8 pangkat 3 Jadi 2 pangkat 9 Loh kok bisa pak? Bisa Dari mana? Nih Saya kasih warna biru 8 Pangkat 3 Ini kan sama dengan Ini kan sama dengan 8 itu berapa? 2 pangkat 3 Ya kan? Kemudian di pangkat 3 Oke? Berarti kan jadi 2 pangkat 9 Ya kan pangkat dipangkat lagi Hasilnya berarti pangkatnya dikali kan? Let's me land Oke paham? Pelan-pelan Oke ya Berarti Kalau dari sini 8 pangkat 3 kan jadi 2 pangkat 9 Ya kan? Wah sudah sama Semuanya sama-sama 2 Nah Jadi kalau sudah sama-sama 2 Maka Ini ya Kalau 2 pangkat ini Dikali 2 pangkat ini Dikali 2 pangkat ini Sama dengan 2 pangkat ini Maka Pangkatnya saya jumlah semua kan? Jadi 2 pangkat Pangkatnya saya jumlah semua Kan sifat pangkat kayak gitu ya Jadi kalau gini Saya punya 3 Pangkat 2 Dikali 3 Pangkat 5 Dikali 3 Pangkat 7 Sama dengan 3 pangkat 2 Plus 5 Plus 7 Sama dengan 3 pangkat 14 Oke Nah Kasusnya sama dengan ini 2 pangkat 6x Dikali 2 pangkat 2 Dikali 2 pangkat 3x Dijumlah Berarti 6x tambah 3x 9x Ya 6x tambah 3x 9x Sama 2 Ditambah 2 Karena ini ada x-nya Ini tidak ada x-nya Jadi tidak bisa dicampur ya Sama dengan 2 pangkat 9 Paham tidak? Di sini Paham? Saya teruskan ya Loh Iya logaritma kan tentang pangkat mbak Nanti sama Iya Dari logaritma itu jawabannya nanti pangkat Cuman angka bulat gitu Nanti jadi angka biasa Karena yang ditanyakan x-nya berapa Yang ditanyakan kan x-nya berapa Iya kan? Nah berarti kalau sudah sampai sini Ini kan 2 2 pangkat ini Sama dengan 2 pangkat ini Berarti Pangkatnya kan sama kan? Berarti ini Hilangkan gini loh gampangannya Sama-sama 2 kan? 2 pangkat ini Sama dengan 2 pangkat ini Berarti Pangkatnya sama dengan pangkat ini kan? 9x plus 2 Sama dengan 9 Iya tuh Berarti 9x 2-nya pindah ke sini ya 9-2 7 ya Berarti x sama dengan 7 per 9 Sudah ketemu jawabannya Jawabannya X sama dengan 7 per 9 Apa tadi jawabannya? C Ini E ya Tuh Ini pilihannya angka semua Dari logah ritmai ini Maka nilai x Oh angka semua Ya Ini pembahasannya Oke Mau dicatatat dulu Atau dipahami dulu Dispahami dulu Yang mana Yang Belum paham Kayaknya sudah pada ngantuk semua Yang belum ngantuk Tetap melek ya Yang sudah ngantuk Nggak apa-apa Ya sama-sama capek Saya tahu Yang belum ngantuk Semangat Ini masih Masih panjang ini Siap Mau sampai jam 1 pagi Nggak apa-apa Oke 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 lanjut ya nomor 7 ya ya nomor 8 ya sekarang ya nomor 8 ya saya share soal dan jawabannya oke yang sudah ngantuk tidak apa-apa nomor 8 tak bahas aja ya nomor 8 ini susah ini kayaknya jadi gini 2 log 3 sama dengan A 3 log 5 sama dengan B maka 6 log 15 sama dengan berapa ya ini ya apa ngitungnya logikanya gak bisa ya ya apa ini 2 log 3 sama dengan A 3 log 5 sama dengan B 6 log 15 berapa gampang ini ya nomor 8 ya tadi kan 2 log 3 A 3 log 5 oke 2 log 3 ini soal yang sering ketemu sekali di UN tipe-tipe kayak gini berapakah 6 log 15 ya 6 log 15 ini soal paling sering muncul nah caranya gimana lagi-lagi caranya adalah membuat basis log itu sama basis log itu sama kenapa seperti itu oke pertanyaan bagus ini ini sifat logaritma mbak sifat logaritma itu kalau saya punya gini contohnya ya 2 log 3 dikali 3 log 5 ini hasilnya sama dengan 2 log 5 kenapa seperti ini ini bisa dihilangkan karena perkalian lognya kemudian ini sama sama-sama 3 bisa dihilangkan jadi langsung 2 log 5 jadi kalau ada soal 2 log 3 dikali 3 log 5 ini yang dicari lognya dan basisnya lognya sama maka ini bisa dicoret dihilangkan jadi 2 log 5 saja so jadi sama dengan 6 log 15 itu kan sama dengan 6 log 3 dikali 3 log 15 gitu kan 3 sama 3 3 ya dicoret jadi 6 log 15 sebenarnya ini pintar-pintaran apa akal-akalan kita gitu bagaimana kita bisa menemukan ini nah kenapa yang dipilih 3 kenapa enggak 6 log 2 dikali 2 log 15 atau 6 log 4 dikali 4 log 15 kan sama aja sama aja kan saya tulis 6 log 4 dikali 4 log 15 boleh 6 log 9 dikali 9 log 15 boleh enggak ada yang salah tapi kenapa 3 nah karena kita mengetahui 3 log 5 sama dengan B kita ambil 3 karena disini ada 15 kan 15 ini kan 5 kali 3 ya gampang kan 15 ini perkalian dari berapa dan berapa 3 dan 5 atau 5 dan 3 ya berarti kalau saya buat 3 akan lebih mudah untuk ke depannya buat dapatkan ini kita kan diketahui ini kan 3 log 5 maka saya pilih angka 3 6 log 3 dikali 3 log 15 oke nah kemudian ini gini jalurnya gini saya kasih tanda yang saya garis biru ini itu sama dengan ini 6 log 3 sama dengan 1 per 3 log 6 loh kok bisa gitu pak bisa karena itu sifat logaritma jadi kalau 6 dan 3 ini kan basis sama logaritma yang dicari itu ditukar ditukar posisi maka menjadi pecahan menjadi seper seper dibalik 3 dan 6nya dibalik 6 log 3 menjadi 1 per 3 log 6 ya jadi dibalik ya itu sifat logaritma kemudian 3 log 15 ya kan 3 log 15 ini kan sama dengan 15 ini kan 3 kali 5 berarti tetap tulis 3 log 3 kali 5 boleh kan begini korum boleh kan boleh 15 kan 3 kali 5 ya oke paham nah kemudian kan saya cuman taunya 2 log 3 sama 3 log 5 yang diketahui kan cuman ini A itu 2 log 3 3 log 5 wah saya sudah dapat sampai sini tapi masih 3 log 6 susah ini gimana caranya 6 ini kan 3 kali 2 atau 2 kali 3 ya kan 3 kali 2 atau 2 kali 3 6 ini kita buat 3 kali 2 oke nah kemudian ini kan sudah 3 log 3 3 kali 5 ya kan kalau 3 log dalam kurung berapa kali berapa ini sama dengan 3 log 3 ditambah 3 log 5 jadi dengan basis sama-sama 3 saya kasih warna kuning ya ini sama dengan ini jadi 3 log 3 kali 5 itu sama dengan sama dengan 3 log 3 ditambah sama 3 lognya 3 log 5 saya kasih warna kuning jadi ini sama gitu loh ini sama dengan ini oke ini sifat logaritma di catatan saya yang saya upload itu sama ada ini ada oke nah kemudian ini juga sama ini kan 3 kali 2 berarti saya bisa tulis 1 per 3 log 3 ditambah 3 log 2 ya dari sini ke sini sama kan paham kan ini sama dengan ini kali ke sini 3 log 3 kali 2 sama dengan 3 log 3 ditambah 3 log 2 oke nah kemudian yang dari kuning ini 3 log 3 plus 3 log 5 sama dengan 1 plus B kok bisa pak ini ke sini ya kok bisa bisa 3 log 3 itu kan 1 kan misal 2 log 2 ya 1 berarti kalau basis dan logaritma yang dicari itu sama angkanya hasilnya 1 berarti kan 3 log 3 sama dengan 1 itu artinya 3 pangkat 1 sama dengan 3 kan ya bener tuh berarti kalau ada 3 log 3 2 log 2 5 log 5 6 log 6 hasilnya pasti 1 kemudian 3 log 5 ini ke B ini kan diketahui di soalnya 3 log 5 ya berarti 3 log 5 jadi B berarti 3 log 3 plus 3 log 5 sama dengan 1 plus B oke nah yang ini sama kasusnya sama ini kan 3 log 3 1 itu 3 log 2 nah ini yang ribet 3 log 2 itu saya tulis disini 3 log 2 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3 ya kan sama kayak tadi kan dibalik kan berarti sama dengan 1 per A 1 per 1 per kok bisa pak lah ini 2 log 3 kan A ya kan berarti 1 per A jadi 3 log 2 sama dengan 1 per A oke jadi dari sini dari sini ya dari bar sini ya 1 per 3 log 3 plus 3 log 2 dikali 1 plus B 1 dikali ini kan berarti tetap 1 plus B 1 plus B ini tetap 1 dikali 1 plus B dibagi 3 log 3 1 ya kan 3 log 3 kan 1 kemudian 3 log 2 ini 3 log 2 sama dengan 1 per A jadi 1 per A berarti ini menjadi 1 plus B per 1 plus 1 A ini kan 1 dikali 1 plus B tetap 1 plus B dibagi 3 log 3 1 ya hasilnya 3 log 2 1 per A oke kita sudah dapat ini maka kita coba sederhanakan lagi karena di jawabannya nggak ada pilihan ini sebenarnya kalau soalnya SI mbak-mbaknya jawab ini boleh 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 sekali mbak-mbaknya jawab ini boleh tapi karena dipilihan ganda nggak ada maka disederhanakan sederhanakannya gimana ini kan ada pecahan di dalam pecahan ya menyederhanakan itu berarti tidak boleh ada pecahan di dalam pecahan lagi pecahan ini harus silang 1 per A ini harus silang berarti 1 plus 1 per A sama dengan A plus 1 per A paham nggak ini kita tulis disini ya 1 ini 1 plus 1 per A sama dengan A per A ditambah 1 per A ya kan 1 ini kan berarti antara pembilang dan penyebut sama karena yang kanan ini A maka saya buat yang kiri juga A berarti A per A plus 1 per A ya kan berarti kan sama dengan A plus 1 per A per A ya kan nah berarti dari sini 1 plus 1 per A menjadi A plus 1 per A dari sini ke sini itu adalah ini oke nah untuk menghilangkan A di sini maka hanya dinaikkan ke atas jadi kalau saya tulis gampangannya gini kalau saya tulis jangan diroka nomor 9 ya saya tulis gini 2 dibagi 6 eh 9 per 3 contoh ini 2 dibagi 9 per 3 ini kan sama dengan 2 ini yang bawah dibalik menjadi dikali 2 per 9 sama dengan 4 per 9 jadi kalau ada penyebut di dalam penyebut eh ya pecahan di dalam pecahan ini bisa disederhanakan dengan cara penyebutnya dibalik kemudian dikalikan pembilang yang atas jadi kalau kasusnya 2 per 9 per 3 eh sorry ini 3 sorry sorry ini 3 berarti ini 6 ya sorry ya gini maksud saya jadi 2 per 9 per 3 maka 3 nya naik ke atas dibalik dengan 9 dari dibagi menjadi dikali oke kasus ini sama dengan ini yang ini ini kan 1 plus B dibagi A plus 1 dibagi A jadi ada penyebut ya ada pecahan di dalam pecahan maka saya akan membuat pecahan ini hilang dengan cara penyebutnya dikalikan diatas berarti 1 plus B dikali A 1 plus B dikali A dibagi A plus 1 ini kan dibalik dari A plus 1 per A dibalik menjadi A per A plus 1 A per A plus 1 dikali 1 plus B dan ini ada jawabannya di soal berarti jawabannya ini B kebetulan di soal paham pusing yang lain ngantuk yang ngantuk gak apa-apa saya tahu jam segini memang gak ideal banget buat belajar dan pasti siangnya juga sudah kerja dari pagi sampai siang maklum saya kalau yang sudah gak kuat gak apa-apa boleh meninggalkan kelas yang masih semangat ayo lanjut oke jadi nomor 8 itu ketemunya seperti ini oke ada yang ditanyakan dicatat dicatat dulu dipahami nanti kita lanjut ke soal yang ke 9 yang sudah ngantuk boleh meninggalkan kelas never apa apa selamat menikmati oke, lanjut nomor 9 sudah kita lanjut ke nomor 9 nah tadi jawabannya apa? nomor 8 nomor 8B ya nomor 8B nomor 9 itu soalnya gimana sih? dilihat nomor 9 itu kan gini 3 log 36 ditambah 5 log 100 dikurangi 3 log 4 min 5 log 4 adalah berapa? sama kasusnya dengan tadi basisnya kan gak sama kalau basisnya gak sama kan susah susah kan untuk menghitungnya caranya bagaimana? ya, gak apa-apa tahu jawabannya yang penting paham caranya ya ini kan soalnya kan ya 3 log 36 ditambah 5 log 100 sama ini, sama ini, sama ini nah kuncinya cuma 1 untuk logaritma itu basisnya harus sama berarti yang 3 sama 3 ini dipindah tempat aja ya dipindah posisi aja ya dari sini ke sini ini dipindah posisi aja biar 3 sama 3 5 sama 5 ya nah 3 log 36 min 3 log 4 3 log 36 dibagi 4 paham ya? dari sini ke sini ya ini jadi ini oke kemudian yang ini jadi ini ini sifat logaritma sorry jadi kalau ada logaritma yang ditambah atau dikurangi kalau dikurangi dan basisnya sama maka bisa dijadikan 1 dengan cara dibagi ya jadi 3 log 36 dikurangi 3 log 4 itu sama dengan 3 log 36 dibagi 4 seperti itu ya kemudian 5 log 100 dikurangi 5 log 4 sama dengan 5 log 100 dibagi 4 ini sifat logaritma nanti bisa dipelajari lagi di file yang pernah saya upload ya file yang pernah saya upload di youtube di facebook ya ada ini sifat-sifatnya oke dan disini paham ya nah kemudian dibagi biasa 36 dibagi 4 100 dibagi 4 36 dibagi 4 9 100 dibagi 4 25 biasa ya membagian kemudian biar lebih gampang lagi ini kan 3 sama 5 ya susah ini pak 3 sama 5 gak bisa ini bisa 9 itu kan 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat ya 9 itu 3 kuadrat 25 itu 5 kuadrat ya bener kan 9 9 itu 3 kuadrat ya 25 itu 5 kuadrat oke nah berarti kalau ada sifat 3 log 3 kuadrat yang diambil adalah pangkatnya aja tadi kan sudah saya tulis ya kalau ada 2 log 9 misal pangkat 3 ini sama dengan 3 dikali 2 log 9 ya ini sifat logaritma nah ini sama 3 log 3 pangkat 2 sama dengan 2 3 dikali 3 log 3 nah 3 log 3 kan 1 coret aja kan perkalian kan berapapun dikali 1 adalah bilangan ini sendiri ya seperti 2 jadi kalau ada 3 log 3 pangkat 2 3 log 3 nya langsung dicoret ambil pangkatnya aja 2 nih 2 ya jadi dari 3 log 3 pangkat 2 sama dengan 2 nah kemudian ini juga lama 5 log 5 pangkat 2 berarti 2 ya hasilnya karena 5 log 5 1 jadi 2 plus 2 sama dengan 4 udah jawabannya 4 oke ada yang masih bingung nomor 9 nomor 9 ini lebih mudah ya karena tidak banyak sifat logaritma yang dipakai iya nomor 9 ini lebih gampang dari nomor 8 nomor 8 lebih susah tadi karena banyak sifat yang dipakai ini cuman pakai yang ini aja ini 3 log 3 saat dihilangkan jadi pangkatnya aja yang diambil dan ini oke paham ya sudah ditulis nomor 9 ya jawabannya adalah D oke kita lanjut nomor 10 nomor 9 tadi D oke nomor 10 nomor 10 ya jika A log B sama dengan P ya maka B pangkat 3 log A kuadrat sama dengan berapa wah ini soalnya yang apa sih ini pak wah sudah pusing dulu ini soalnya apa sih A log B sama dengan B kok ditanyakan B pangkat 3 log A kuadrat gak nyambung ini wah ngeliat soalnya aja udah males ya bis bondaban dia lah ya ngitung kancing gitu ya daripada mumut menghitung kancing pak enggak ya ini bisa dikerjakan nomor 10 ya jawabannya lu sak cukup beritma ini sifat logaritma jadi kalau ada saya mungkin kurang lebih besar ya tulisannya saya besar B pangkat 3 jadi basisnya ini berpangkat log A kuadrat ya sama dengan ini pangkat masing-masing itu bisa dikeluarkan tadi kan yang tadi kan ini ini ya yang tadi 2 log 9 pangkat 3 berarti 3 nya turun dikali 2 log 9 ini log 9 ini udah 9 ya ya tadi kan gini 3 nya turun sama ini juga gitu tapi karena ini juga ada pangkatnya berarti yang turun kan kalau tadi misal B log A kuadrat ya anggap aja anggap aja 3 nya gak ada dulu kita hapus anggap aja gini ya berarti 2 log E2 B ya B log A ya anggap aja gini kan ini 2 dikali ya B log A nah karena disini ada pangkatnya 3 maka ini dibagi 3 jadi yang semula ini gak ada pangkatnya cuma 2 dikali B log A karena ada pangkat maka dijadikan penyebut dari 2 ini tadi jadi 2 per 3 kali B log A ini sifat dari logaritma sebenarnya ini pengembangan dari yang ini sih pengembangan dari yang nomor 9 tadi sama aja cuman ini ada pangkatnya gitu aja 9 ini juga ada pangkatnya karena ini 2 pangkat 1 kan ya kan pangkat 1 kan gak ditulis ya jadi ini 3 per 1 harusnya 3 per 1 tapi kan 3 per 1 yaudah 3 kan sama kalau ini ada angkanya 3 gitu jadi 2 per 3 B log oke nah tadi kan yang diketahui cuman A log B coba kita balik ke soal ini kan yang diketahui A log B sama dengan B nah disini B log A nah tadi kan sudah dibahas bahwa kalau B log A itu bisa dibalik menjadi A log B dengan syarat dijadikan penyebut ya B log A bisa dibalik menjadi A log B dengan syarat dengan syarat dibalik menjadi penyebut 2 per 3 1 dikali ini dikali ya ini dikali 3 per A log B kan tadi kan tadi sifatnya logaritma bisa dibalik misalnya dari B log A menjadi A log B dengan syarat itu menjadi penyebut jadi 1 per D hanya gitu oke jadi dari 2 per 3 B log A menjadi 2 per 3 dikali 1 per A log B nah A log B kan tadi diketahui A log B sama dengan B berarti 2 per 3 dikali kan 1 per P ya kan 2 per 3 dikali 1 per B kalau B kan diketahui B ya disoal tadi nah berarti 2 per 3 dikali 1 per B ini ya berarti 2 per 3 B 2 dikali 1 2 3 dikali B 3 B berarti 2 per 3 B ini ya jawabannya A ini simpel ini simpel juga sama Oke? Paham ya nomor 10 ya Gampang nomor 10 Sudah? Masih lanjut? Atau sudah pusing? Ya soal-soal UN tuh kayak gini Nomor 8, 9, 10 Wih ini tiba-tiba soal UN Jadi yang sebelum-sebelum 8, 9, 10 ini Bapaknya kalau bisa mengerjakan 1, 9, 1 sampai 10 Dengan mengerjakan sendiri ya Diulang-ulang lagi, dipahami Diulang-ulang lagi Insya Allah UN bisa Wih ini 7, 8, 9, 10 itu sudah Soal-soal UN ini Tipe-tipenya model-model gini Jadi Gimana caranya bisa merubah-rubah Logaritma gitu Dukarik Sampai jumpa di video-model gini Tepuk-tipenya Dikati-tipenya Sampai jumpa di video-model gini lanjut ya kayaknya Mbak Wito ini yang melew nggak apa-apa Wista putuk no sampai ngantuk 10 tadi abad-abadnya tuh Mbak Lenggana masih melew ayo lanjut hehehe begadang jangan begadang kalau tiada artinya ini ada artinya ya pelajar ya selamat menikmati bersebelas dibaca dulu Mbak sebentar saya bales misi sebelum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 teman ataupun 2 log 18 sama dengan berapa gitu ya nomor 11 oke, 2 pangkat X sama dengan 18 diketahui kan tadi 2 pangkat X sama dengan 18 nah, yang ditanyakan kan 2 log 18 yang ditanyakan 2 log 18 nah, ciri-ciri solo kayak gini ini pasti 18-nya ini diudok diudok itu apa? diudok, di rubah ya 18 ini kan 2 kali 9 2 log 2 kali 9 dipisah, 2 log 2 ditambah 2 log 9 2 log 2, 1 2 log 2, 1 2 log 9 dirubah 2 log 3 kuadrat ini kan 2 log 3 kuadrat berarti 2-nya turun kan tadi sudah saya bilang kan 2 log 2 jadi 1 2 log 3 2-nya ini turun dikali jadi 2 dikali 2 log 3 sudah jawabannya ini yang nomor 11 ini soal sangat-sangat sederhana ya mungkin refreshing sedikit Mbak Wi sudah mulai ingat ya ya ini sebelah sini tidak ada apa-apanya dibanding soal yang 7, 8, 9, 10 tadi ya gampang soal-soal gini tinggal ngotok-ngotok belakangnya nih diudok jadi dikali terus ditambah ditambah oke paham? nomor 11 lanjut ya nomor 12 nomor 12 jika log 5 eh jika 5 log 3 sama dengan A nah ini tipe sama kayak soal nomor berapa tadi 8 tipe soal nomor 8 tipe-tipe bulutisasi hahaha eh nomor ini tak saya jawab dulu tadi ini ya iya sorry ketutupan eh nomor 12 dikerjakan sendiri bisa enggak sama kayak nomor 8 catatannya yang nomor 8 tadi dibuka segampang nih tipe gini tipe gini yang diudok pasti yang ini dulu yang soalnya dulu kan ini diketahui ini A ini B ini berapa yang diudok pasti yang ini yang ditanyakan dulu diudok nanti pasti ketemu itu sama dengan ini bisa langsung dibahas aja udah malam ya kita ambil nanti nah ini nomor 12 4 log 15 sama dengan 4 log 3 3 ditambah 3 log 15 bener lah ini salah ya ini dikali ini dikali bukan ditambah oke dikali ini loh bawahnya dikali sama dengan nomor 8 tadi coba saya scroll ke nomor 8 scroll sebentar ya soal gini ini pasti pertama mulanya dikali dengan sifat yang sama kita gunakan untuk menyiap soal 12 4 log 15 sama dengan 4 log 3 dikali 3 log 15 3 nya sama kan dengan dikali maka dicoret jadi 4 log 15 sama ya oke kemudian 4 log 3 kan gak ada dikata 4 log 3 adanya 3 log 4 maka dibalik adanya tadi berapa 3 log 4 sama dengan B ya 3 log 4 berarti ini bisa dibalik jadi 3 log 4 dengan cara dijadikan seper dijadikan pecahan 1 per 3 log 4 dan 3 log 15 adalah 3 log 3 dikali 5 oke nah 1 per 3 log 4 jadikan B 3 log 3 dikali 5 sama dengan 3 log 3 ditambah 3 log 5 ini saya kasih garis ini saya kasih garis ya 3 log 3 kali 5 sama dengan 3 log 3 ditambah 3 log 5 oke and then 3 log 3 kan sama dengan 1 yaitu 3 log 5 tadi kan yang diketahui 5 log 3 berarti 3 log 5 sama dengan 1 per 5 log 3 ya berarti sama dengan diketahui A karena 5 log 3 sama dengan A dari sini ke sini ke sini maka 3 log 5 sama dengan 1 per 1 yaitu 1 per 1 per 1 oke nah kalau ini dijabarkan saya jabarkan ya saya kasih warna hitam aja ini kan sama dengan 1 per B dikali ini berarti 1 dikali ini dibagi B ini ya ya kan 1 plus 1 per A dibagi B ada pecahan di dalam pecahan saya gak suka seperti ini maka diwalik tadi sudah saya kasih tau bahwa caranya membalik bagaimana ini kalau dijabarkan ya ini ya yang dari sini ya yang saya garis hitam ini gak usah caranya hitam itu kan berarti kan sama dengan gini ini sama dengan 1 plus 1 per A ya kan dibagi B per 1 ya kan B ini kan B per 1 ya berarti sama dengan 1 plus 1 per A dikali 1 per B ya berarti ini kan kalau dalam kurung berarti intinya dia dikali 1 per 1 1 dikali 1 per B sama dengan 1 per B ditambah 1 per A kali B wah kok rumit pak nah rumit cara yang lebih gampang gimana nah cara yang lebih gampang bisa yang atas disederhanakan dulu rumit kan kalau gini 1 per B ditambah 1 per A aduh susah pak tidak susah sebenarnya ini kan kalau saya samakan penyebutnya saya kisir ya A B penyebutnya A B kan nah ini yang sebelah kiri kan seper B biar bisa menjadi seper per A B berarti ini kan dikalikan A ditambah yang kanan kan tetap A B kan A B A B 1 ya wis sama kan ini jawabannya wah dari mana weh pelan-pelan kita abosnya aja kalau gitu nah lebih paham yang ditanyakan ya kan ini kan 1 per B ditambah 1 per A B kan kalau penjumlahan gini disamakan penyebut penyebut jadi apa jadi A B gampang soalnya yang ini sudah A B tetap A B kan seper A B tidak ada dirupakan yang seper B dijadikan penyebut A B berarti dia harus dikali A iya kan karena yang bawah dikali A yang atas dikali A gitu loh jadi A per A B ditambah seper A B berarti A plus 1 per A B oke oke paham toh ya sudah ini jawaban ya nomor berapa tadi 12 A plus 1 per A B A plus 1 per A B ini D jawabannya oke sudah selesai mencatat nomor nomor 12 ya dicatat dulu lagi dia kemudian 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 dikali kemudian saya untuk n� kemudian sudah oke, nomor 13 sekarang ini, ayo coba dikerjakan bisa tidak kalau dikerjakan sendiri jangan lihat jawaban bisa tidak? bisa tidak? bisa tidak? kuncinya ini loh akar 3 ini berarti 3 pangkat setengah akar itu kan pangkat setengah ya wis, gitu tampangnya sudah ketemu mbak lelingan aja yang mbak bibit berapa jawabannya? coba cepat coba cepat ini kan 27 kan 3 pangkat 3 akar 3 itu 3 pangkat setengah nah, tadi kan saya bilang kalau log pangkat dan lognya sama maka diambil pangkatnya aja 3 log 3 pangkat 3 berarti sisanya 3 3 ya ini ditulis lengkap sama dia sama jawabannya 3 kali 3 log 3 1 kan? ini bisa dicoret ya ya, ini dicoret ini dicoret-coret tinggal 3 sama setengah ditambah berarti 3 setengah ya oke poin, ntar misalnya nggak sia-sia berkadang nah, nice nomor 4 eh, 14 maksudnya bisa kan nomor 14 tuh, sama nih still together still the one kuncinya yang diotek log 75-nya sama kayak soal-soal yang tadi lho mbak log 75-nya yang diotek hmm 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 Sampai jumpa Tuh kan, sebenarnya sama kuncinya Tentang diutik bagaimana kita bisa mendapatkan sealnya Log 75 itu sama dengan 300 per 4 Kenapa kok kepikiran 300 per 4 gitu ya Kenapa gak mikir yang lain gitu Sebenarnya simple, kenapa kok mikir 300 per 4 Kalau saya lihat soal ini, bisa jadi log 75 ini adalah log 25 kali 2 Log 25 kali 2 Tapi kalau log 25 dikali 2, saya susah dapat 5 nya Log 25, log 5 itu dapat dari mana? Saya gak bisa Ini log 3, ini log 2 Log 5 gak bisa dapat, maka jalan lainnya adalah dengan pembagian Berarti 75 itu berapa bagi berapa? 300 bagi 4 Kenapa milih 300 bagi 4? Karena bisa terdiri dari 3 dan 100 300 itu kan, ini log 3 Saya punya log 3 sama log 2 Jadi bagaimana saya diutik 75 ini Bisa terdiri dari angka log 3 dan log 2 Dan ingat bahwa tidak ada tulisan basis disini Artinya dia 10 ya 10 Nah berarti log paling gampang yang bisa dari 10 berarti 10, 100, 1000 ya Berarti 300 bagi 4 300 dari berapa? 300 itu 100 kali 3 ya Kalau 300 per 4 berarti log 300 dikurangi log 4 Ini kan paham kan? Log pembagian ini dikurangi ya Log pembagian itu dikurangi Berarti 300 100 kali 3 Log 4 2 kuadrat Oke Log 100 3 kali 3 ini berarti log 100 ditambah log 3 Dikurangi Log 2 kuadrat 2 nya turun Jadi 2 dikali log 2 Sama kayak tadi ya Nah log 100 sama dengan 2 Bener kan? Log 100 Tadi kan sudah saya jelaskan Log 100 Sama dengan 2 Karena disini itu hasilnya 10 Maka 10 pangkat 2 ya Hasilnya 2 Log 100 Saya kasih garis merah ya Itu sama dengan 2 Log 3 Nah log 3 kan diketahui Ini log 3 Sama log 2 diketahui Berarti log 3 Log 2 juga diketahui Log 2 juga diketahui 0,3 Ya kan? Berarti log 102 Log 3 diketahui Log 2 juga diketahui Dikali 2 ini Tinggal dikali biasa Dijumlah dan dikurangi Ketemu ini Ada jawabannya A Lebih simpel Cuman bingungnya adalah Memikirkan bagaimana log 75 ini Bisa dapat log 300 per 4 Kuncinya disini Susahnya disini Membuat log 75 Menjadi 300 per 4 Susahnya disitu Kalau sudah ketemu begini Kan pasti gampang 300 bagi 4 Berarti 300 dikurangi log 4 Berarti 300 itu berapa? 100 dikali 3 Log 100 sama dengan 2 Gampang Tinggal run out ya Oke Paham? Oh ini sudah jam 12 ya 2, 3, 5, 7 ini Masih kuat mulai Oh Sudah nyuruh tidur pak posnya Ya sudah Sebenarnya 14 soal ini Lebih dari cukup Soal UN itu mulut-mulut ini Nanti Beberapa minggu ke depan Nanti akan membahas soal-soal UN ya Dan itu pasti soalnya kayak gini Saya jamin Tidak masalah Sepelah jari aja 14 soal ini Insya Allah bisa UN Oke jadi hari ini Saya tutup disini Nanti Youtubenya saya upload juga Sama yang kemarin Saya lupa upload Oke Sampai ketemu minggu depan ya Mohon maaf yang masih Mbak Linggana yang masih kuat Mohon maaf ya Minggu depan kita ketemu lagi Dibaca aja catatannya Mbak Yang sudah saya kasih Oke Terima kasih banyak Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati